Hai sahabat kenal balijani apa kabar semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tersugi di sini kembali menjumpai sahabat untuk berbagi cerita dari dunia babad yang terkait dengan Bali pada kesempatan ini saya akan membabarkan riwayat hubungan kekeluargaan kipati hulung dan pasak bendecemas dengan menggunakan buku babadbasa Mahagotra pasak nasab terisi sebagai referensi buku ini ditulis oleh jerobanku Gede Ketut Subandi karena itu stay tune saya akan segera kembali setelah ini pada tahun Saka 1246 atau tahun 1324 Masehi Sri Tapa Ulung dinobatkan menjadi raja di Bali bergelar Sri Gajah Waktra alias Sri Gajah Wahana dalam menjalankan roda pemerintahan ia dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan Hai para pejabat kerajaan itu adalah kipasung krigis keturunan sang yang sidiman tersakti kipati ulung kiguduk basur kikale gemet gitu mengung dan lain-lain di daerah-daerah yang strategis ditempatkan beberapa pejabat kerajaan yang berketudukan setikat mantri seperti ketujung ruptur di karang hasem itu nyung biru ditanganan kikopang diseraya kipuan dibaktur kiwalung singkal ditaruh kita mbak di badung digiri lunana dibuleleng keularan dikalu paksa selain itu diangkat pula kikeboiwo putra Arya Karangbuncing dari belah batuk sebagai wakil pati pada masa pemerintahan serikaja waktere pernah diselenggarakan yakni agung kerajaan di Purwabesaki upacara besar itu adalah karya agung ekadasa ludra yang dihadiri oleh seluruh mantri dan rakyat Bali karya agung di Purwabesaki itu dipuput oleh Sabtar si yang didatangkan dari Majapahit setelah penyelenggaraan karya agung itu pulau Bali disebutkan dalam keadaan aman tentram dan sentosa semua yang ditanam tubuh subur tanpa gangguan hama atau penyakit dan harga barang-barang pun murah oleh karena keadaan Bali jadi gemari pahloh jenawi oleh rakyatnya Raja Sri Gajahwaktere diberi gelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang kurang lebih berarti paduka yang mulia pemimpin yang berani dan sukses di Bali hubungannya dengan Sabtar si digamarkan sangat harmonis Kipate Ulung dan juga keturunan Sabtar si lainnya diangkat sebagai pejabat kerajaan di beberapa tempat sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing Adapun yang diangkat sebagai Amance Bumi atau wali negara adalah igustiben desemas dengan wilayah kekuasaan desemas gianyar dan sekitarnya pengangkatan itu diresmikan pada Senin umani sungsang musim tanam saseh karo tahun Saka 1257 atau tahun 1335 Masehi Pada saat yang sama igusti Semaranata juga diangkat sebagai pengeling atau pengawas hura pengangih batur di gel-gel ia ditetapkan sebagai Amance Bumi dengan abiseke Kiai Semaranata sedangkan igusti pasak gel-gel diangkat sebagai Amance Bumi selaku penguasa daerah yang berkedudukan di desa gel-gel bergelar igusti agung pasak gel-gel dengan wilayah kekuasaan meliputi nesepenita batulahak dan takmu keputusan pengangkatan itu diambil ketika diadakan pesamuan atau rapat di gel-gel dan sejak saat itu igusti benesemas pindah dari desa gel-gel ke desa mas siapakah sebenarnya igusti benesemas igusti Semaranata dan igusti pasak gel-gel mari kita telusuri asal-usulnya kibate ulung yang sebelumnya dikenal sebagai empu jiwaksara kawin dengan Niswarareke dari perkawinan mereka lahir dua orang putra yang sulung bernama igusti Semaranata dan adiknya bernama igusti benesemani igusti Semaranata yang kemudian kawin dengan nirudini menurunkan seorang putra yang diberi nama igusti rariangon adapun igusti benesemani yang memperistri niwayanmani yang memiliki dua orang putra masing-masing bernama igusti benesemas dan niluh mademanikan selanjutnya niluh mademanikan dikawini oleh sepupunya yaitu igusti rariangon dan dari perkawinan mereka lahir igusti pasok gel-gel dan niluh pasok gel-gel igusti benesemas yang berkuasa di desa mas dan sekitarnya kemudian memiliki tiga orang anak masing-masing bernama igusti benesemani niluh mademanikan dan niluh nyoman manikan karena kemudian menjadi kepala pemerintahan atau bendesa di desa mas igusti benesemanik juga disebut igusti benesemas tetapi sejak saat itu keturunannya tidak lagi memakai gelar igusti hanya disebut pasok benesemas atau benesemas saja demikian secara singkat mengenai hubungan kekeluargaan kipati unung dan pasok benesemas semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai selesai Rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.